Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa 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 Jangan lupa, 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 jangan lupa apa kamu bilang baiknya kenapa seru ya kali aja konten di pagi-pagi ambilan kita hadirkan ini dia pinggan mampu dan juga Michelle asli aku sudah tak marah walau masih terlalu eh Perlan 86 udah gua bilang kalau syuting Lita suruh duduk sana kami semua disini mengucapkan Terima kasih gimana nunggu banget loh sini ya sayang yuk sini 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 kasihan sini akhirnya Michelle datang kesini bersama dengan personil duo walang sangit selamat Jangan gitu dong ini terkenal di jamannya lu setiap maksudnya apa hahaha 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 aku terkenal loh deh bersih kemarin masuk ambil tak kenapa kan gue internasional di Amerika foto-foto oh iya kita mau ucapkan terima kasih Michelle aku mau nanya dong sama kamu singkat menurut kamu mama kamu itu orang yang seperti apa superwoman superwoman palsu kamu eh oke kalau menurut kamu Michelle itu seperti apa Michelle baik nggak kalau anaknya udah lurus emaknya masih ada yang ganjel iya matanya kok begitu matanya kok begitu bisa baik nggak jawab jujur ya sebagai ibu miskomunikasi aja kemarin oh miskomunikasi aku sebenernya tuh mau ngomong nggak kayak gitu aku mau ngomongnya walaupun di ada cerita di dalam kita sebenarnya kan nggak mungkin aku ceritain semua Kak kenapa sih kan ngomongnya kayak umurnya Michelle hahaha masih muda aku pinter tapi kalau ketemu ini mau jadi bodoh agak bodoh iya kamu sebenernya pinter loh setiap masuk ambil aku dipermalukan jadi kayak IQ ku kayak jangan bilang gitu lah dia mempermalukan kita memberikan kamu waktu untuk klarifikasi termasuk kita mau kasih lihat dulu yang satu ini kabar bahagia dari mereka berdua yang alhamdulillah akhirnya mereka berbaikan iya gitu dong tapi sedang banget kalian berdua tuh cantik-cantik banget kalau bisa berantem kenapa harus baik-baikan kalau bisa baik-baikan kenapa harus berantem maksudnya gitu kembali-kembali kembali iya loh adik kakak beneran emangnya kita berantem memang kemarin kan sempat renggak iya kita kan baik-baik aja karena media aja sama tok-tok-tok-tok kayak gini tapi kenapa kenapa tadi karena ada bilang baku panas masih panas iya mungkin namanya ibu masih marah iya pas so iya kak kenapa kok ada rasa masih panas sabar kak nastar baik kembali kak aku nasar nastar iya aku sebenernya sih cuma kita udah baikan sih sebenernya udah udah getting better udah lebih baik dari yang lalu udah lebih baik karena itu kan Rizio ulang tahun kita siapa yang ulang tahun kakaknya Misha ulang tahun di Jakarta jadi kita kayak punya pesta kecil gitu keluarga terus Misha kepaksa datang eh maksudnya jangan bilang kepaksa dong bukan kakaknya maksudnya itu datang akhirnya ini caparudi sekali gak nih dia eh akhirnya datang terus kita ketemu ada area juga terus disitu kita ketemu terus akhirnya misalnya lebih baik ngomongnya bisa lebih baik ngomongnya gitu terus misalnya ya jadi lebih nyambung daripada sebelumnya oke yang nyapa duluan siapa saat itu yang nyapa duluan mau menduan aku duluan ya karena aku lebih dewasa kan umurnya karena mamanya karena mamanya terus bilang apa saat itu kangen kangenan ada satu obrolan gak sih ngomongin apa sih saat itu waktu itu kayak let it flow aja terus kayak di party gitu kan kayak banyak lampu-lampu gitu terus kayak ngomong-ngomong terus bisa ajak joget gitu aku juga kan ini sama temen-temennya juga jadi aku mencoba ngelebur sama temen-temennya Michelle terus gimana sih Shell ceritanya Shell coba your story lupa ya pendadak ya nggak aku ingat jadi emang karena itu kan emang aku datang karena untuk kakakku kan tapi mami juga ada datang dan kita disitu kayak mulai ngobrol dan tambah membaik lagi hubungannya dan tapi masih kenapa bisa dibilang bangku panas karena sebenarnya karena masih sedikit canggung tapi kita juga masih saling berusaha gitu ya wajar lah wajar ya tapi kamu berusaha banget untuk bisa berbaik dengan mama itu kamu tahu nggak kalau mama kamu juga akan hadir dan juga sebaliknya sama-sama tahu nggak tahu nggak kita tahu sih tahu sih tahu ya berarti memang tahu ya jadi nggak masalah gitu memang untuk dipertemukan ya karena memang kakaknya dia ulang tahun jadi aku lagi nyiapin kado dia juga nyiapin kado jadi kita ketemu kita selalu ketemu itu karena ada acara gitu kalau nggak ada acara kita tuh susah ketemunya gitu maunya mamanya gimana maunya eh eh kak kenapa pinggan aku bingung nih kakak ini nangis bener atau nggak nih nggak apa-apa udah udah nggak terlalu sedih kenapa kalau omongin keluarga ya soalnya kan Michelle tuh nggak pernah datang gitu kalau misalnya nggak ada acara keluarga gitu jadi kesana dia kan jauh kan di Kemang gitu jadi kalau ada acara keluarga tuh aku kayak berdoa setiap hari mudah-mudahan tuh ada acara keluarga gitu untungnya si kakaknya Michelle tuh kan ulang tahun jadi Michelle datang ke rumah gitu Michelle kenapa nggak pernah datang ke acara keluarga sebenernya sih bukan karena aku datangnya acara keluarga doang tapi karena memang di saat itu kan kita ada permasokan yang bikin kita menjarak jauh dan aku kurang nyaman untuk bertemu dengan Mami makanya kayak gitu oke jadi jaga jarak memang orang datang juga karena dia sibuk banget sama syuting-syuting tapi kemarin Alhamdulillah dengan hati yang tulus dua-duanya bisa dipertemukan ya selalu it's always kayak gitu selalu ada acara Michelle ada aku ada oke tapi aku mau nanya bener nggak sih Michelle sebelum kemari ketemu itu memang sebenarnya Mami kamu udah sempat meminta maaf ke kamu sebelum yang Rezo ulang tahun kita sebenarnya udah ketemu sekali yang pas Christmas yang pertama kali ketemu hari ya kamu iya yang Christmas dan disitu Mami minta maaf ke aku dan ngajak ngobrol iya kan the balcony iya iya lupa apa ingat 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 kan tapi kayak nggak terlalu minta maaf sih iya minta maaf sih iya it's it's minta maaf benar minta maaf cuma cuma misalkan ngomong di media kan kayak aku kepaksa dateng karena apa karena kulantor aja deh eh waktu itu acara apa gitu aku terpaksa ketemu Mami ya you just said like that in the TV jadi aku kayak oh kepaksa gitu sebenarnya ada Mami kan sih tapi tapi aku nggak nyalain misalnya maksudnya waktu intinya waktu dulu itu kenapa kita berpisah aku salah memilih kata-kata sih waktu dulu kita berpisah benar nggak ya mungkin itu bisa terjadi kepada siapapun bukan hanya seorang ibu tapi anak juga sebenarnya bukan pemilihan kata-kata saya bukan salah banget sih sebenarnya ada cerita di dalam cerita tapi aku nggak perlu ceritain kan semua masalah keluarga ku iya 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 cuma tetap 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 salah untuk anak seorang ibu tetap ibu tuh harus merangkul maksudnya gitu tetap tetap salahnya kur apa kurang eh terus harusnya terus gitu rangkul terus gitu ya ya mungkin kalau anak sulit untuk mendengar tapi anak jelas akan meniru apa yang dilakukan orang iya oke buat pingkan kita mau kasih dulu lihat artikel yang satu ini hubungan dengan pingkan mambo membaik alasan Michelle Ashley belum mau tinggal bareng belum nyaman kenapa Michelle apa yang membuat kamu belum nyaman mungkin karena aku juga ada reason sendiri di behind itu dan karena juga yang pastinya juga banyak orang yang sudah tahu aku tentang kejadian yang waktu itu membuat aku tambah aware lagi kepada future nya dan aku lebih apa ya bukan lebih belum nyaman sih tapi lebih kayak I wanna protect myself dulu kayak prioritize aku dulu dari apa? eee dari segala hal sih apa karena kamu tidak nyaman karena ada Arya? salah satu alasannya juga karena aku juga kan belum kenal iya kan? iya kan? iya ya? oke bebas bebas kalau belum kenal apa kamu ada usaha untuk mendekatkan diri supaya bisa lebih mengenal? eee kalau untuk hanya sekedar mengenal mungkin iya gitu ya saya mungkin agak berat sih aku juga kita perlu ngerti juga di trauma apa yang pernah iya traumanya kan mendalam jadi iya ibaratnya rusak karena sesuatu hal iya kan? jadi iya susah bener gak? iya 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 setuju atau gak sebenarnya? as long as she's happy terus juga aku bisa lihat kayak kamarannya juga dan eee cara pasangannya mendidik keluarganya dan segala eh oke gitu aku juga eee yang sekarang juga aku ya saya oke oke aja oke yang sekarang kamu lihat mama kamu happy dengan pasangannya dan apakah menurut kamu pasangannya bisa mendidik mama kamu gak? iya 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 i tinggal sama Kak Pinkan iya itu yang aku harapin sih kayak gitu aku maunya intinya Hai aku mau misalnya tinggal bareng aku gitu karena aku tuh udah cukup uang udah intinya udah nggak susah lagi kayak dulu dulu kan kalian tahu aku jualan mangkok segala macem jual apa itu untuk untuk apa bisa mencidup bisa cukup bisa bertahan hidup ya kan Nah tapi sekarang Alhamdulillah tuh udah cukup lah gitu ya udah lebih dari cukup jadi aku nggak pengen mobil mewah atau yang lainnya itu nomor kasihan tapi yang aku pengen tuh percuma lah aku punya apa aja percuma aku juga punya area kalau kalau misalnya tuh nggak ada di rumah tuh misalnya tuh adalah harta yang paling berharga buat aku yang yang selama ini tuh yang bisa tuh aku ciumin dari bayi bayangin aja gitu terus sekarang udah gede terus misalnya harus keluar rumah kecuali nanti misal pas udah nikah misal keluar rumah nggak apa-apa gitu tapi kan sekarang butuh bimbingan maksudnya butuh support makanya anakku support macem-macemnya gitu kalau dia tinggal di Kemang kan agak susah gitu tapi mungkin kalau kalau dari aku gitu ya aku suka berpikir juga in the other side artinya adalah pingkan memiliki kehidupannya sendiri di usia sekarang gitu sebagai seorang ibu dan menikah iya kan kalau aku jadi pingkan sih aku nggak apa-apa untuk asli tidak tinggal bareng sama aku ya itu karena bagaimanapun juga esri udah dewasa ya bagaimana perannya ibu yang masih menjadi penting dan hubungannya kalian tapi mungkin pingkan juga ibu-ibu di luar sana punya pemikiran yang berbeda ya buat kamu Michelle dan juga pingkan pingkan mau bilang apa sama Michelle mau menyampaikan apa apa isinya Karen nih menyampaikan apa-apa misalnya Oh jangan jauh-jauhan dong agak lebih deket lagi Kak iya kayaknya itu ibu dan anak loh halo kok kayak kaku gitu ya yodh boleh berikan aku udah disini kok aku di tengah tuh yo 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 apa sama Michelle aku setengah jengkau misal satu jengkau ngomong 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 apa ke Ashley Oke Ashley eh apapun mom itu coba menghidupi keluarga dari kita sempat nggak punya banget sampai kita bisa punya uang sulit jadi ibu nggak mudah satu sisi Mami punya adik-adik kecil yang kamu tahu satu sisi mami punya mantan suami yang kayak gitu nah gak mudah untuk aku as a woman untuk keep on strong gitu untuk keluarga, jadi aku mohon suami Michelle mengerti mami ini gak gila aja udah syukur masih ada disini aja nih you never know how to become a parent sampai nanti kamu jadi parents nah intinya aku gak side ke Steve, gak side kemana intinya aku side ke Michelle aku mau bilang, aku seribu persen kalau aku punya salah ngomong, wrong picking up the words aku minta maaf sama Michelle dan aku Michelle itu nomor satu yang alasan kenapa aku harus hidup tuh Michelle satu-satunya, misalnya tuh berlian buat aku, aku even though Michelle mau dikemang kek, mau dimana kek, intinya mami maunya iya di hatinya Michelle selalu ada mami dan kamu harus mami gak mau kamu tinggal di kos-kosan yang biasa aja mami pengennya bayarin rumah yang layak kayak gitu jadi intinya yang terbaik yang terbaik iya intinya Michelle jaga diri pokoknya mami sayang soal Michelle mami support karirnya segala macem Michelle tapi aku tuh pengennya bisa tuh di rumah aku tuh, emang di Amerika orang boleh tinggal 17 tahun ke atas tuh boleh di luar rumah cuma tetep aja aku tuh sakit hati aku tuh pengen tuh aku kan tetep orang Indonesia yang pengen tuh Michelle tuh di rumah sama adik-adiknya halo dan sudah hadir Arya kan suami dari pinggan mambung ini buat kamu Michelle oh thank you aku pengen kalian sama kamu bukannya kerja kenapa Arya ini soal kesini kenapa? aku pengen hubungan kalian berdua baik-baik aja gak ada jauh-jauhan aku pengen kita semuanya bersatu gak ada pecah belah itu yang aku inginkan jadi berdamai ya ikut aku sama-sama kita bareng-bareng bahagia semoga Arya kan bisa juga mendamaikan hubungan antara pinggan mambung dan juga Michelle pinggan boleh bergeser silahkan Arya boleh duduk di sapi pinggan tapi kita juga masih memberikan kesempatan buat buat Michelle Michelle mau bilang apa sama Mami Mami ayat tadi belum um for me I just wanted to say I'm sorry maybe you don't have to aku yang salah I'm sorry if I heard of you without me knowing and maybe sometimes in the future that we will be together again but for now maybe just like I need some time I need some time but sometimes in the future like we can always be together again I know it's okay intinya Michelle ya dia juga berharap suatu saat nanti bisa tinggal bersama dengan pinggan tapi sekarang ini membutuhkan waktu karena dia juga masih memiliki luka dia juga harus menyembuhkan dulu lukanya dan terkadang memang waktulah yang akan menyembuhkan luka tapi kita juga pastinya berharap buat kamu Michelle ikut bahagia dengan kebahagiaan Mami kamu sekarang sudah ada Arya kamu mau menitipkan apa untuk Arya yang penting om Arya bisa membuat keluarga aku bahagia terus dan juga pastinya my mom can always be happy with you dan juga semoga kedepannya juga lancar hubungannya dan I just wish the best for you guys Arya tadi Michelle sempat cerita sama kita bahwa dia belum begitu dekat sama Arya tapi kalau Arya sebagai suami dari pingkan cara pendekatan ke Michelle itu seperti apa yang sudah kamu lakukan dan akan kamu lakukan nanti kalau aku kan sistem aku kan ini sebagai ayah sambung dari awal aku kenal dia aku pengen kayak Michelle sama maminya itu bersama yang aku takutkan dia kan perempuan gitu kan di luaran sana takut bergaul yang tidak-tidak aku pengen kalau dia dekat sama mami dekat dekat aku juga kita bisa mantau sebelahnya sebelahan iya walaupun dia gak tinggal bareng satu rumah tapi berdekatan kita udah siapin rumah supaya kalau dia pergi kemana sama temen kita tahu keberadaan dia dimana aku kan hanya ayah sambung ya walaupun gak sewajibnya full perhatian tapi setidaknya kalau aku udah masuk ke keluarganya pingkan aku harus dong semuanya itu wajib itu harus dan aku juga gak ingin mengobati trauma dia di masa lalu kalau aku bisa buktiin gak semua ayah sambung itu jahat itu saya setuju tidak semua orang tua sambung itu jahat buat kamu Michelle Om Arya di mata kamu seperti apa untuk pertama kalinya sih emang aku belum terlalu kenalkan dan emang yang aku lihat emang sosok Om Arya tuh emang kocak dan lucu tapi pas aku sama Om Arya ngobrol langsung berdua gak sih rame-rame rame-rame emang om Arya tuh apa ya emang menurut aku ya menurut aku pikirannya lebih dewasa daripada emang karena juga bisa tau kondisinya tuh harus di control nya tuh bagaimana and I feel like he really suits being my mother's partner oke kita berharap semoga hubungan kamu bukan hanya dengan bersama dengan Mami tapi juga dengan Arya bisa lebih baik lagi menjadi satu keluarga yang utuh saling men-support satu sama lain tanpa berbicara di belakang satu sama lain tapi ini juga ada kabar bahagia dari seorang pingkan mambo yang katanya sedang berbadan dua ada minyak angin ada minyak tanah mau minyak tanah mau nanya dong untuk kehabilan ini Arya kamu sedang hamil berapa bulan aku dong maksudnya sepengetahuan kamu istri kamu hamil berapa bulan kamu pertanyaannya ada-ada aja tapi bener gak itu memang lagi hamil aku ngerasa lagi hamil aku ngerasa aku ngerasa hamil berapa bulan hamil berapa bulan hamil berapa bulan aku kurang lebih satu bulan 30 detik satu bulan 30 detik tersinggung ah kan gini dia kan hamilnya itu pakai perasaan ini merilah perempuan juga punya perasaan dia tahu hamilnya pakai perasaan karena dia gak mau tespek oke gak mau kan kalau emang gak mau tespek yaudah pakai obang tespen kalau ditolokin nyala kamu pikir listrik kamu pikir listrik tespen kamu gak mau ke dokter karena aku sendiri kan dokter dia gak percaya mau dokter atau bagaimana aku dokter cinta aku sendiri dokter oh kamu dokter cinta iya aku dokter jadi gak mau ke dokter buat cek aku gak mau percaya dokter karena aku takut keguguran saran aku loh kenapa ke dokter keguguran dokter justru membantu iya dokter nanti aja kan aku udah tahu aku hamil lah si mambo dia denger lah tapi kita sebentar sebentar kita harus meluruskan dulu statementnya dari pinkan dia bilang kalau dokter keguguran gak gitu dokter kan justru dari kemarin dari kemarin kita bilang ente ente jadi anak kalau dokter kan jelas mau batu segala macem tapi kalau misalnya hamil beneran ya ada baiknya ke dokter atau tespek kalau misalnya ternyata gak hamil perginya jangan ke dokter ketok magic periksa kita akan kewali saat lagi tetap di pagi pagi hampir selamat menikmati Seperti ini